sekarang saya akan running jenset ini seperti yang kemarin kita coba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel koyerul afifin yaitu channel yang membuat konten seputar tutorial dan elektronika dan kali ini saya akan melakukan pemasangan aki yaitu aki untuk jenset yang sempat saya buat konten yaitu jenset raksasa dengan watt 200kV atau sekitar 200.000 watt dan kali ini saya akan mengganti akinya karena akinya sudah dekor atau sudah ngedrop ini saya ganti aki 12V 12V 150A bagaimana cara pemasangannya ikuti terus di video ini dan tonton sampai selesai supaya tidak gagal oke sebelum kita lanjut ke tutorial pemasangan aki ini jangan lupa di klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video dari saya berikutnya oke langsung saja kita masuk unboxing dan cara pemasangannya check it out oke guys disini saya akan mengganti aki jenset itu menggunakan aki merek biasa dengan kapasitas 12V 12V 150A ini dibeli sekitar 2 juta lebih 1 bijinya dan disini saya akan mengganti 2 biji karena semua sudah swak oke langsung saja kita buka kita kemasan dari aki ini kita buka dulu kemasannya kita dapatkan kita lihat ya 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 selamat menikmati kita buka lagi yang satunya aki ini garansi 3 bulan jadi kalau belum ada 3 bulan bisa ditukar ke tokonya ini sangat berat sekali bisa nyampe 25 kg disini aki sudah saya buka dan tinggal saya pindah ke tempat akinya disana dan nanti saya akan konekkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke disini sudah saya pasang pada tempatnya dan nanti saya akan pasang sekunnya yang ini disini dan saya konekkan kabel yang menuju ke jensetnya selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 juga sudah ini juga sudah saya pasang sepunya tinggal kita konekkan kabel yang menuju ke genset kabel ini menuju ke koil genset kita masukkan pada plus kita kencangkan menggunakan tang biar tidak mepong karena kalau ngepong bisa menjadikan aki cepat suap kita kencangkan sampai benar-benar kencang oke sudah kencang dan selanjutnya kita konekkan kabel ini kabel jemperan yaitu kabel yang dari min aki ini menuju ke plus aki yang sebelah sana kita konekkan dulu kabel min yang ini oke sudah kencang selanjutnya kita menuju ke aki yang sebelah kita lanjut pada konekan kabel yang satunya dan ini kabel yang dari min aki yang tadi kita konekkan ke plus aki yang satu ini kita konekkan dan kita konekkan kembali menggunakan tangan ingat ini harus kencang guys supaya tidak mepong ini masih kurang kencang kita kencang kembali ini suka kencang guys selanjutnya kita pasang atau kita konekkan kabel yang dari ground min atau bodi chainset menuju ke min aki yang ini ingat yang min ini menuju ke bodi chainset selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys disini kabel sudah saya pasang semua atau sudah saya konekkan semua Tinggal sekarang kita coba Start atau running genset ini Apakah aki Startnya ringan Atau masih Seperti yang kemarin Sangat berat sekali Kita coba Start Masih ingat Pada video saya sebelumnya Tentang cara start running Jenset Sekarang saya akan running Jenset ini Seperti yang kemarin Kita coba Disini video sangat Isinya sangat ringan sekali guys Tanpa ada batan Oke guys Nah tadi Sudah kalian lihat sendiri Setelah saya running Sangat ringan sekali Tidak seperti yang sebelumnya Sangat berat Karena aki nya yang sebelumnya sudah soa Dan sekarang sudah saya ganti Sama aki yang baru Dan hasilnya Ketika di running Ternyata sangat ringan sekali Oke Tutorial cara pemasangan aki 150 ampere Ke genset Raksasa 200 ribu watt Jangan lupa Di klik tombol subscribe Di bawah Dan aktifkan juga Icon loncengnya Sekian dulu dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton